Terima kasih telah menonton Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kali ini, kita akan membahas tentang Hard Drive 30 TB diluncurkan oleh SAGATA. Selamat menonton! Kapasitas penyimpanan data telah mencapai tingkatan baru lainnya dengan SAGATA meluncurkan Hard Drive 30 TB TB pertama hanya 3 tahun setelah pencapaian 20 TB. Diluncurkan pada tahun 1980, produk pertama SAGATA ST506 memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 5 MB MB. Ini juga menjadi Hard Disk Drive HDD 5,25 pertama, sehingga memungkinkan untuk menempatkan drive di komputer pribadi dalam jumlah besar. SAGATA memantapkan dirinya sebagai pemain industri terkemuka dan mulai mengirimkan jutaan unit. Dalam 45 tahun sejak didirikan, perusahaan ini telah melewati banyak pencapaian dengan setiap generasi HDD baru yang menawarkan lompatan dalam kepadatan. HDD pertama yang mencapai 1 GB GB muncul pada awal tahun 1990-an dengan kapasitas 1 Trabi TB menyusul pada akhir tahun 2000-an. Kecepatan membaca dan menulis data juga meningkat pesat dengan putaran per menit RPM yang lebih cepat bersamaan dengan diperkenalkannya Solid State Drive, SDD. Inovasi ini membuat kapasitas ST506 tampak sangat kecil jika dibandingkan. Diperlukan 6 juta kontener untuk memenuhi standar saat ini, setara dengan mengisi volume sekitar 490 kontener pengiriman. Namun, permintaan penyimpanan dunia terus meningkat pesat dari tahun ke tahun. Faktanya, kebutuhan akan hard drive yang lebih baik kini semakin besar dengan pertumbuhan volume data secara eksponensial dari konten video definisi tinggi, eye generatif, kumpulan data ilmiah yang luas, dan jejak digital yang terus meningkat baik dari kalangan bisnis maupun individu. Pada tahun 2023, volume kumulatif data yang dibuat secara global mencapai 120 zettabites, yaitu 120 miliar terabi, atau 14,8 terabi untuk setiap manusia di bumi. Angka ini kemungkinan akan melampaui 147 zettabites pada tahun 2024, menurut perusahaan Jerman Statista. Bulan ini, Seagate meluncurkan platform hard drive Mosaic 3, bagian dari rangkaian produk andalan Exos. Ini menggabungkan teknologi Head-Assisted Magnetic Recording, HAMR, yang secara signifikan meningkatkan kepadatan data pada piringan drive. HAMR mencapai hal ini dengan menggunakan laser nanofotonik untuk memanaskan material di selama proses penulisan, sehingga memungkinkan jalur data yang jauh lebih sempit dan bit data yang lebih kecil. Seperti yang diilustrasikan di bawah, perangkat ini juga dilengkapi dengan Spintronic Reader Gen 7, salah satu sensor pembacaan medan magnet terkecil dan paling sensitif di dunia, serta pengontrol terintegrasi 12 nanometer, NM. Hal ini menunjukkan titik perubahan dalam penyimpanan, menurut Seagate, yang memiliki peta jalan untuk 4 TB dan 5 TB per pelater di tahun-tahun mendatang. Perusahaan ini menargetkan mencapai hard drive 50 TB pada tahun 2026 dan mungkin mencapai 100 TB pada tahun 2030. Peningkatan kepadatan area hard drive sangat penting untuk memperluas basis penyimpanan masal berbasis hard drive secara ekonomis dan efisien, terutama di pusat data, kata John Ridning, wakil presiden riset di IDC Global Data Spare, dalam siaran persnya. Terobosan kepadatan area yang inovatif dari Seagate tepat pada waktunya dan akan memungkinkannya menghadirkan produk hard drive berkapasitas lebih tinggi selama bertahun-tahun. Penggunaan energi di pusat data semakin menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir, mengingat dampak iklim dan lingkungan lainnya. Platform Mosaic 3 Tiang Baru akan memberikan peningkatan 40% dalam konsumsi daya perterabi dan pengurangan 55% karbon yang terkandung perterabi dibandingkan dengan drive PMR tradisional. Sekian, dan terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini dapat menambah wawasan bagi para sahabat Naufales Official Channel. Terima kasih. Terima kasih.